Hai anak-anak selamat pagi bagaimana kabar kalian Miss Debbie berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya dan juga selalunya semangat untuk memulai pembelajaran hari ini Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 5 inilah pengalamanku sub tema 3 pengalaman di sekolah Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4, 5, dan 6 Jika kalian sudah siap untuk mendengarkan video pembelajaran ini jangan lupa ya untuk membuka buku paket kalian pada sub tema 3 dan jangan lupa berdoa oke Setiap pagi kita pergi ke sekolah adalah tempat kita mencari ilmu Banyak pengalaman yang didapat di sekolah pengalaman dari guru, teman, dan lingkungan sekolah Pengalaman itu kadang menyenangkan namun terkadang juga tidak menyenangkan dengan bersekolah kita akan bertambah ilmu dan juga bertambah teman Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kalian semua bisa bersekolah Sekarang kita simak teks berikut ini ya Karya wisata ke kebun binatang Hari ini siswa kelas 1 pergi karya wisata Mereka mengunjungi kebun binatang Di sana mereka melihat berbagai aneka satwa Edo mengajak Putu berfoto dengan orang utan Ayo kita berfoto dengan orang utan Putu ajak Edo Putu mengajak Edo ke kandang harimau Mari kita ke kandang harimau Edo Kata Putu Semua terlihat senang dan puas Mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan Itu adalah contoh pengalaman yang menyenangkan ya anak-anak Selanjutnya yaitu membuat bingkai dari bubur kertas Perhatikan alat dan bahannya ya Di sana ada koran bekas, lem, ember, atau baskom, kain, dan juga air Cara membuatnya Yang pertama Siapkan alat dan bahan yang diperlukan Yang kedua Sobeklah 4 lembar koran bekas menjadi potongan-potongan kecil Boleh sembarang ya potongnya yang penting kecil Yang ketiga Tuangkan 5 sendok makan lem ke dalam ember Empat Tambahkan air secukupnya ke dalam ember yang berisi lem Yang kelima Aduklah lem dan air hingga larut Enam Masukkan potongan-potongan koran ke dalam ember Nah kalian mau mempraktikan ya enggak? Selanjutnya yang ketujuh Saringlah adonan bubur kertas menggunakan kain Delapan Kemudian Bentuklah bubur kertas menjadi bingkai foto Sembilan Buatlah kreasi bingkai foto sesuai dengan selera kalian Bisa kalian tambahkan Pernak-pernik yang kecil ya Selamat mencoba di rumah anak-anak Selanjutnya Kita baca kembali ya Teks berikut ini Hari Minggu merupakan hari libur Saat hari libur Rasti biasanya bermain bersama teman-temannya Kali ini Rasti bermain congklak bersama Ana dan Melani Rasti mengajak kedua temannya untuk bermain congklak Ayo kita bermain congklak Ajak Rasti Ayo Rasti Jawab Ana Ayo aku juga ingin bermain congklak Jawab Melani Rasti senang dapat bermain congklak bersama teman-temannya Semua bermain dengan riang gembira Nah bisa kalian melihat adanya kalimat ajakan di teks tersebut Coba kalian garis bawahi kalimat ajakan yang ada di teks tersebut pada buku paket kalian Oke Selanjutnya yaitu Memberikan tanda centang jika benar Dan tanda silang jika salah Ini adalah perbandingan ya Membandingkan bilangan Contoh yang pertama 21 lebih dari 27 Benar atau salah menurut kalian? Ya itu adalah pernyataan yang salah Oleh sebab itu Tanda apa yang harus kamu tulis di sana? Ya yang harus kamu tulis adalah tanda silang Lanjut nomor 2 Apakah 28 kurang dari 30? Ya menurut kamu 28 itu kurang dari 30 Benar atau tidak? Ya silahkan kalian beri tanda ya di buku paket kalian Silahkan kalian beri tanda yang sesuai dengan jawaban kalian Harus hati-hati ya dalam mengerjakannya Dan selanjutnya yaitu Membaca teks tentang mengurutkan bilangan Anak menghitung biji congklak pada tiap lubang Ternyata jumlahnya berbeda-beda Perhatikanlah jumlah biji congklak di bawah ini Ada 26, 24, 23, 21, 27 Kemudian anak biji congklak tersebut mengurutkannya dari bilangan yang terkecil Urutan yang sebenarnya adalah 21, 23, 24, 26, 27 Itu urutan dari yang terkecil ya anak-anak Selanjutnya anak mengurutkannya mulai dari jumlah yang terbesar Jadi dari bilangan yang terbesar dibalik ya Menjadi 27, 26, 24, 23, dan 21 Kamu bisa enggak mengurutkan bilangan nih misalnya? Yuk kita kerjakan latihan berikutnya Untuk nomor 1 itu bilangan acaknya yaitu 25, 26, 22, 29, dan 21 Coba kalian fikirkan Iya jawaban yang benarnya adalah 21, 22, 25, 26, dan 29 Bagian B 27, 30, 24, 28, 26 Urutan yang benar adalah 24, 26, 27, 28, dan 30 Untuk yang C 24, 30, 25, 23, dan 27 Urutan dari yang terkecil yang benar yaitu 23, 24, 25, 27, dan 30 Selanjutnya Nomor 2 Urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terbesar Ada angka 27, 28, 23, 24, dan 29 Perintahnya dari yang paling besar ya Jadi jawabannya adalah 29, 28, 27, 24, dan 23 Bagian B Ada angka 25, 26, 29, 28, dan 22 Diurutkan mulai dari yang terbesar yaitu 29, 28, 26, 25, dan 22 Mudah kan? Selanjutnya kita baca teks ini bersama-sama ya Makan bekal bersama teman Ana dan Rasti merupakan teman sekelas Pada saat istirahat mereka makan bekal bersama Ana dan Rasti selalu membawa bekal makanan dari rumah Kata ibu, Rasti bekal makanan lebih sehat dan bersih daripada jajanan di luar sekolah Hari ini Ana membawa kue buatan ibunya Ada pun Rasti membawa roti isi Perhatikan percakapan singkat berikut ini ya Ana, sudah waktunya istirahat Ayo kita makan bekal makanan Ayo Rasti, hari ini aku membawa bekal kue buatan ibuku Aku hari ini membawa roti isi Mari Rasti, silahkan cicipi kue buatan ibuku Terima kasih Ana Kue buatan ibumu enak sekali Terima kasih Rasti Aku sering membantu ibu membuat kue Apa kue kesukaanmu Ana? Aku sangat suka kue coklat Rasti Apakah aku boleh ikut belajar membuat kue? Tentu saja Rasti Besok hari Minggu datanglah ke rumahku Kita akan belajar membuat kue bersama ibuku Wah terima kasih Ana Aku senang sekali dapat belajar membuat kue Sama-sama Rasti Ya itulah percakapan singkat antara Rasti dan Ana Pasti kalian bisa melihat ya Kalau di dalam percakapan mereka itu ada kalimat ajakan Selanjutnya yaitu Kalian melanjutkan tugas kalian ya Tuliskan makanan kesukaan keluarga kalian Namun harus tahu kesukaan makanan keluarga kalian apa saja Dan kamu tuliskan di buku PS tematik ya Semangat untuk menulisnya ya anak-anak Demikianlah pembelajaran hari ini Miss Debbie berharap kalian bisa memahaminya Miss Debbie juga berharap kalian bisa mengurutkan bilangan Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar Atau bisa mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil Semangat selalu ya untuk mengulang pembelajarannya di rumah Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Terima kasih